Jumlah suara sah setiap partai politik. KPU Kota Serang menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota Serang dalam pemilihan umum tahun 2024 di salah satu hotel pada Jumat 14 Juni 2024. Untuk pemilu legislatif tahun 2024 yang paling banyak memperoleh kursi adalah Partai Golkar. Nanas membenarkan hal tersebut, ia juga mengatakan tingkat partisipasi pemilu tahun 2024 meningkat secara signifikan. Sebelumnya pada tahun 2019 silam hanya 82 persen, sekarang mencapai 85 persen. Selanjutnya untuk pelantikan calon dewan terpilih akan disampaikan melalui berita acara kepada DPRD Kota Serang. Paling banyak yang surkus yang panen calon ya. Ia juga menghimbau kepada dewan terpilih agar segera memproses persyaratan LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Karena pengurusan LHKPN harus sudah selesai sebelum 21 hari menjelang pelantikan. Muhammad Imran, jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.